Mirsa maraknya sampah impor yang tiba di Indonesia diduga terjadi setelah Cina menghentikan impor dari berbagai negara. Selain itu kebijakan pemerintah mengizinkan sampah impor sebagai bahan baku industri tertentu juga membuat sampah impor sempat terus terjadi. Ribuan ton sampah impor dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Cina ditemukan di pelabuhan bongkar muat Baru Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Sampah impor yang dimuat dalam 65 kontainer itu terungkap oleh pihak dijen bewa cukai setempat. Saat dibongkar, muatan kontainer itu berupa sampah plastik dan limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Dalam dokumen impor disebutkan muatan berisi limbah non-B3 yaitu berupa kertas dan plastik sebagai bahan baku pembuat biji plastik. Menurut Bahana Lingkungan Hidup Indonesia Wahi, masuknya sampah impor ini karena Cina telah menghentikan impor limbah. Selain itu pemerintah Indonesia juga masih mengizinkan impor limbah untuk diolah menjadi bahan baku industri. Selain dia ada yang ilegal juga sebenarnya ada yang menyusup ke dalam impor produk lain misalnya. Ketika dia impor bahan baku untuk kertas gitu ya, dia masuk ke dalam bahan baku kertas tersebut. Ataupun ketika dia impor terhadap sampah plastik tertentu, dia juga masuk ke dalam plastik tersebut. Masuk ke dalam impor jenis plastik tertentu, dia masuk ke Indonesia. Wahi mendesak pemerintah menghentikan impor sampah atau limbah dalam bentuk apapun. Apalagi Indonesia juga menghasilkan sampah yang besar dan dapat diolah sebagai bahan baku industri tertentu seperti plastik dan kertas. Langkah ini dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen sampah sehingga limbah yang dihasilkan dapat diolah kembali. Tim Liputan AINews melaporkan.